Dapat paripunan DPR yang digelar pada hari ini menetapkan susunan anggota panitia khusus Pelindo II. Ya, saat ini ada 36 anggota DPR yang masuk dalam keanggotaan Pansus Pelindo II sesuai dengan ketentuan tata tertib DPR. Berdasarkan susunan anggota yang ditampilkan, fraksi PDI Perjuangan mendapat porsi lebih banyak dibandingkan fraksi lainnya. Disusul kemudian fraksi Golkar, fraksi Gerindra, dan fraksi Demokrat. Sementara khusus untuk fraksi P3 hanya diberikan jatah untuk dua anggota. Namun fraksi ini justru menyerahkan tiga nama. Untuk itu, fraksi P3 telah diminta segera menentukan siapa satu anggota yang akan dikugurkan. Pemerintah DPR, Masinton Pasaribu mengatakan meski nantinya DPR menghadapi masa reses, Pansus akan tetap bekerja. Ia menargetkan Pansus dapat menelesaikan tugasnya dalam kurun waktu tiga bulan.